Pemirsa elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih tidak tergoyakan dalam satu tahun terakhir. Hasil rilis lembaga survei terbaru, Prabowo mengalahkan sejumlah tokoh dalam bursa pemilihan calon presiden. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih memiliki peluang untuk menjadi presiden di 2024. Meski gagal dalam dua pemilu sebelumnya, mantan dan Jen Kopassus ini masih memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei Indonesia Polling Stations, Prabowo mengungguli dua kandidat terkuat dalam bursa Capres 2024 mendatang, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Nekahi Jakarta Anies Maswedan. Pilihan, jika Pilpres dilaksanakan tiga calon presiden, maka bagian terbesar sekitar 46,6 persen memilih Prabowo Subianto dan diikuti Ganjar Pranowo sebesar 28,2 persen, kemudian Anies Maswedan dengan perolehan 25,2 persen. Sementara itu, jika Pilpres dilaksanakan head-to-head Prabowo berhadapan dengan Ganjar Pranowo, maka Prabowo mendapatkan 62,1 persen suara. Ganjar Pranowo mendapatkan 34,4 persen suara. Sedangkan jika Prabowo head-to-head dengan Anies Maswedan, Prabowo mampu meraih 61,5 persen suara. Sementara Anies Maswedan hanya mampu mendulang 35,8 persen suara. Tim Liputan Anies melaporkan.